Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru. Teranyar, Dede yang merupakan salah satu saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki mengaku telah memberikan kesaksian palsu 8 tahun lalu. Ia pun merasa bersalah telah berbohong soal kasus Vina. Namun Dede juga mengungkap bahwa kala itu ia bingung ke siapa dia bisa mengungkapkannya. Di sisi lain, Dede juga mengaku bahwa keterangan palsu yang ia berikan merupakan arahan dari saksi Aeb dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Ibtu Rudiana, dia bilang Pak, yaudah nanti saya kasih tahu. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung, ada orang segerong boleh nongkrong. Terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Terus dia lupa batu itu tidak pernah. Terus pelajaran membawa bambu. Terus setelah itu ya tidak tahu bagaimana itu lagi Pak. Setelah pelajaran tidak tahu. Di sisi lain, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni melayangkan somasi kepada Dede, Liga Akbar Cahaya, dan Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Ibtu Rudiana melayangkan somasi terkait pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong. Pitra menuding bahwa pengakuan Dede soal arahan Ibtu Rudiana memberikan kesaksian adalah fitnah. Pitra meminta ketiga orang tersebut meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3x24 jam sejak somasi disampaikan. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka perhari ini resmi kami somasi terbuka saudara Deddy. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Somasi yang dilayangkan kuasa hukum Ibtu Rudiana ini pun langsung ditanggapi Deddy sekaligus Deddy Mulyadi. Dalam konferensi persnya, Deddy Mulyadi menegaskan tidak akan meminta maaf sebagaimana permintaan Ibtu Rudiana dalam somasi terbukanya. Pasalnya, Deddy Mulyadi merasa videonya yang berisi keterangan dari Deddy, saksi palsu kasus tewasnya Vina dan Eki, tidak salah. Ia juga mengatakan video yang dibuat tidak ada unsur rekayasa. Menyampaikan tidak ada satu detik pun yang dipotong dan tidak ada kalimat ambahan yang dibuat. Itu cini khas channel yang saya buat. Nah kemudian, kalau hari ini Deddy disuruh minta maaf, ya saya tanya, Deddy mau minta maaf? Enggak. Tidak mau diharapkan. Tidak mau diharapkan. Tidak mau diharapkan. Deddy tidak mau minta maaf. Tidak mau diharapkan.